Jajaran Kepolisian Resort Majalengkar menggelar apel operasi Zebra Lodaya 2019. Operasi ini serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak tanggal 23 Oktober hingga 5 November yang akan mendatang. Jajaran Kepolisian akan menindak setiap pengguna jalan yang melanggar seperti pengguna jalan yang tidak dapat menunjukkan surat-surat dan kelakatan kendaraan. Ratusan personil gabungan polisi, TNI, Dinas Perhindungan dan Sapol PP serta unsur terkait. Dengan menerjukan 70 personil lebih dari Satuang Lalu Lintas Pores Majalengkar dan personil dari berbagai instansi terkait. Sejumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang akan digunakan operasi Zebra Lodaya 2019 sebelumnya diperiksakan Pores Majalengkar bersama pejabat umum Pores Majalengkar untuk memastikan kendaraan kore dalam kondisi prima. Petugas akan menindak tegas bagi pengguna jalan raya yang melanggar aturan lalu lintas dengan melakukan tilak. Kita libatkan unsur baik itu TNI maupun perusahaan dari Genkom, kemudian dari Sapol PP dan juga Dinas Perhubungan. Kita semuanya berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan operasi Zebra Lodaya 2019. Operasi Lodaya 2019 ini bertujuan untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Dinas Perhubungan saya kepada seluruh masyarakat lengkapi kendaraan anda sesuai dengan standar kendaraan tersebut. Yang kedua, teati peraturan perlaunitas. Yang terakhir, saya minta untuk kita sama-sama bisa mengingatkan anak-anak kita terutama yang dibawa umur untuk tidak menggunakan kendaraan berbentuk. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Warus Pen di Tribata TV, salam tribata. Terima kasih telah menonton!